PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Renungan Pagi Yesus nama di atas segala nama oleh LNG White 14 Maret 2024 Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya Yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi Yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangunan berbakti dan sebagaimana Membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua Untuk percaya kepada satu-satunya Allah yang benar Yaitu Engkau, Ia Bapak Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Ponda'ah Kepada Ibu Wanda kami persilahkan Selamat pagi Judul Renungan Pagi kita hari ini adalah Pencipta Langit dan Bumi Ayat inti terdapat di dalam Roma 1 ayat 20 Sebab apa yang tidak nampak daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal Dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran Dari karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdali Di Kaisarea Ada seorang yang bernama Cornelius Seorang perwira pasukan yang disebut Pasukan Italia Ia saleh Ia serta seisi rumahnya Takut akan Allah Dan ia memberi banyak sedekah Kepada umat Yahudi Dan senantiasa berdoa kepada Allah Meskipun Cornelius adalah orang Romawi Ia telah mengenal Allah yang benar Dan meninggalkan penyembahan berhala Dia taat pada kehendak Allah Dan menyembah dia dengan hati yang tulus Dia tidak menghubungkan dirinya dengan orang-orang Yahudi Namun mengenal dan taat pada hukum moral Dia belum disunat Dan tidak ikut serta dalam persembahan korban Oleh karena itu Dia dianggap najis oleh orang Yahudi Namun demikian Dia menopang tujuan Yahudi Dengan memberi banyak sumbangan Dan dikenal luas Karena perbuatan amal dan kebajikannya Kehidupannya yang benar Membuat dia mempunyai reputasi yang baik Baik di kalangan orang Yahudi Maupun orang bukan Yahudi Cornelius tidak memiliki pemahaman iman kepada Kristus Meskipun ia percaya pada nebuatan Dan menantikan kedatangan Mesias Melalui kasih dan ketaatannya kepada Allah Dia dibawa dekat kepadanya Dan dipersiapkan untuk menerima juru selamat Ketika dia akan dinyatakan kepadanya Penghukuman datang dengan menolak terang yang diberikan Perwira itu adalah seorang pria dari keluarga bangsawan Dan memegang posisi yang sangat dipercaya dan dihormati Namun keadaan ini Tidak cenderung meruntuhkan sifat mulia dari karakternya Kebaikan dan keagungan sejati Bersatu menjadikannya manusia yang bernilai moral Pengaruhnya bermanfaat bagi semua orang yang berhubungan dengannya Ia percaya kepada satu Allah Pencipta langit dan bumi Dia menghormatinya Mengakui otoritasnya Dan meminta nasihatnya Dalam segala urusan kehidupannya Dia setia dalam tugas-tugas rumah tangganya Dan dalam pekerjaannya Dan telah mendirikan mesbah Allah di keluarganya Dia tidak berani melaksanakan rencananya Dan memikul beban tanggung jawabnya yang berat Tanpa pertolongan Allah Oleh karena itu Dia banyak berdoa dan sungguh-sungguh Untuk bantuan itu Iman menandai semua perbuatannya Dan Allah menghargai dia Karena kemurnian tindakannya Dan kemurahan hatinya Dikutip dari The Spirit of Prophecy 3 Halaman 324 dan 325 Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas penatalayanan Ibu Wanda Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudraku dalam Tuhan Kembali pekabaran renungan hari ini Adalah kebenaran vital Yang harus dipahami oleh umat-umat Allah Sebab renungan hari ini berkata Dalam Jesus Name Above All Names Halaman 82 paragraf 2 Meskipun Cornelius adalah orang Romawi Ia telah mengenal Allah yang benar Dan meninggalkan penyembahan berhala Siapakah Allah yang benar yang Cornelius kenal? Prophet Saint King Salaman 159 paragraf 1 menolong kita Sang Raja yang lewat di dalam Segera mencapai tempat berlindung di istananya Dan disana menceritakan kepada istrinya Kejadian-kejadian menakjubkan pada hari itu Dan Wahyu menakjubkan tentang kuasa ilahi Yang telah membuktikan kepada Israel bahwa Yehovah adalah Allah yang benar Dan Elia adalah utusan pilihannya Allah yang benar itu adalah Yehovah Siapakah Yehovah ini? The Spirit of Prophecy volume 2 Halaman 170 paragraf 2 menjawab Bukankah langit telah terbuka Dan cahaya dari tahta Allah Melingkungi dia dengan kemuliaan? Sementara suara Yehovah menyatakan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Jelas sekali bahwa Yehovah adalah Allah Bapak Kemudian renungan hari ini juga berkata Tentang Cornelius Jesus Name Above All Names Halaman 82 paragraf 4 Ia percaya kepada satu Allah Pencipta langit dan bumi Siapakah satu Allah yang dimaksudkan Yang menciptakan langit dan bumi? Experiences in Australia Halaman 213 paragraf 1 berkata Tidak ada kasta di hadapan Allah Apapun warna kulit atau kebangsaan kita Betapapun lemah atau kaya atau miskinnya kita Satu Allah adalah Bapak kita Dan kita dapat datang kepadanya Dan meminta hal-hal yang kita perlukan kepadanya Satu Allah itu adalah Bapak Dan Bapak itu adalah Tunggal Itu sebabnya Roh Nubuat menggunakan kata ganti Orang ketiga Tunggal yaitu Him Sebab memang hanya satu Bapak kita Yaitu Yehovah Dan dialah pencipta langit dan bumi Namun Allah Bapak menjadikan segala sesuatu Melalui anaknya Roh Nubuat mengutip Alkitab Dan berkata dalam The Spirit of Prophecy Volume 1 halaman 17 paragraf 2 Dia telah memakaikan anaknya Dengan otoritas untuk memerintah penghuni sorgawi Terutama anaknya yang bekerja Dalam persatuan dengan dirinya sendiri Dalam mengantisipasi penciptaan bumi Dan setiap makhluk hidup Yang seharusnya ada di bumi Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya Tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri Kehendak Bapak akan terpenuhi di dalam dirinya Dan Alkitab telah terlebih dahulu menyatakannya Paulus berkata Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Ibrani 1 ayat 3 Dan Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Kolosoy 1 ayat 16 Jadi, Sudaraku dalam Tuhan Inilah pentingnya kita belajar Alkitab dan Roh Nubuat dengan benar Bahwa Allah yang benar itu adalah Bapak Dan satu Allah itu adalah Bapak Renungan hari ini Jika tidak hati-hati dipahami dengan baik dan benar Akan menuntun umat kepada pengertian bahwa Semuanya adalah Yesus Atau yang disebut dengan doktrin modalisme Atau oneness Pencipta alam semesta itu adalah Allah Bapak Dan dia menjadikan segalanya melalui anaknya Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names Halaman 82 paragraf 3 Cornelius tidak memiliki pemahaman iman kepada Kristus Meskipun ia percaya pada nubuatan Dan menantikan kedatangan Mesias Melalui kasih dan ketaatannya kepada Allah Dia dibawa dekat kepadanya Dan dipersiapkan untuk menerima jurus selamat Ketika dia akan dinyatakan kepadanya Cornelius mengenal Allah yang benar yaitu Bapak Cornelius percaya dalam satu Allah yaitu Allah Bapak Pencipta langit dan bumi Tetapi Cornelius tidak memiliki pemahaman iman tentang Yesus Yaitu anak Allah yang maha tinggi Karena jelas bahwa Allah yang benar dan satu Allah itu bukanlah Yesus Yesus adalah anaknya Allah yang benar Anaknya satu Allah yaitu Bapak Dan karena Cornelius mengasihi dan menuruti Allah Bapak Dia akhirnya dibawa untuk dipersiapkan Menerima Yesus anaknya Bapak sebagai jurus selamatnya Inilah kebenaran yang harus dipahami dari renungan hari ini Dan kiranya menjadi pembaharuan serta pertopatan bagi kita semua Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi Laut dan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa Pencipta langit dan bumi Yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran vital yang penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah Melalui pengalaman Cornelius Kami mengenal siapa satu Allah Siapa Allah yang benar Yaitu Bapak Dan Bapak menciptakan langit dan bumi Melalui anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Inilah yang Cornelius kenal Dan akhirnya menjadi umat Tuhan yang setia Dan kiranya teladan ini menjadi bagian kami Karenanya tolong kami ya Bapak Curahkan roh anakmu dalam hati ini Dan biarlah masing-masing kami membuka hati Agar roh Kristus masuk dalam hati Sebab roh Kristuslah Roh yang kompeten untuk mengajar kami Untuk mengenal siapa engkau ya Bapak Dan anakmu yang engkau utus Dan bila mana Yesus datang kedua kali Kami semua layak untuk menerima keselamatan Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin